Halo, selamat datang kembali ke channel TV Tetangga Bagi para bercinta sepak bola liga terkenal di dunia seperti Liga Inggris, Italia, Spanyol dan lain-lain Pasti sering menyaksikan indahnya lapangan dan stadion kelas dunia tersebut Selain megah, pastinya rumputnya pun indah Berbeda dengan rumput di stadion Indonesia yang kebanyakan tidak rapi dan terkenang air Berikut penjelasan kenapa rumput di Eropa lebih bagus Ternyata jenis rumput di Eropa yang dipakai untuk lapangan sepak bola tidak cocok dipakai di Indonesia Sebab salah satu faktornya perbedaan cuaca Rumputnya juga lebih tipis dan pertumbuhannya pun lebih lambat Jenis rumput yang dipakai pada stadion Eropa dan Inggris adalah rumput jenis Sinodon Dactylon Rumput tipe ini biasa digunakan di negara yang bersuhu dingin lainnya Sedangkan di Indonesia rumput jenis Manila Rumput tipe ini biasa digunakan di stadion naik Asia yang beriklim tropis Stadion di Indonesia yang menggunakan rumput ini antara lain Maguoharjo, GBK, dan Stadion Glora Bandung Lautan Api Rumput inilah yang direkomendasikan FIFA untuk dipakai di negara tropis seperti di Indonesia Kebetulan rumput ini tumbuh di wilayah Asia Sistem penanaman di stadion Eropa biasanya tidak langsung di dalam stadion Tetapi ditanam dahulu di tempat lain dan diberikan perawatan khusus Setelah rumput tumbuh dan bagus, langsung dipindah ke stadion Rumput digulung terlebih dahulu Setelah itu dibawa ke stadion dan langsung ditempel atau ditanam di lapangan Sistem ini memiliki kelebihan Yaitu proses pengantian rumput yang baru lebih cepat dan permukaan lebih rata Dan kekurangannya adalah akar tidak terlalu kuat menempel pada tanah Tetapi hal ini bisa disiasati oleh mereka yang menggunakan Haybit Grass Atau penggabungan rumput sintetis dan rumput alami Komposisinya terdiri dari rumput buatan disuntikan ke dalam permukaan tanah Dan diatasnya ditanam rumput alami Sementara akarnya akan mengikat dengan serat fiber Sedangkan sebagian besar stadion di Indonesia masih menanam rumput di stadion Hal ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihan dari sistem ini adalah lebih murah dalam melakukan penanaman Serta akar tanaman lebih kuat dan menyatu dengan tanah Kekurangan dari sistem ini kurang ratanya permukaan tanah Untuk perawatan rumput stadion di Eropa seperti bintang 5 Setiap detail diperhatikan hingga penggunaan teknologi canggih untuk menjaga kualitas rumput Berbeda dengan Indonesia Perawatan kita masih kalah jauh karena biaya perawatan cukup besar dan masih menggunakan cara manual Jika dilihat rumput di lapangan sepak bola membentuk garis karena warnanya berbeda Perbaduan warna hijau gelap dan terang tersebut membentuk suatu pola tertentu Di Eropa mereka menggunakan teknik refleksi cahaya Teknik ini memotong dengan menekan bagian rumput dalam posisi membungkuk Rumput yang membungkuk menjauhi kita akan membuat pantulan cahaya menjadi lebih luas Dan warnanya akan terang Sedangkan yang membungkuk ke arah kita membuat pantulan menjadi sedikit ditambah ada bayangan Sehingga warnanya menjadi gelap Berbeda dengan rumput yang ada di stadion Indonesia Yang menggunakan teknik tinggi rendah untuk mendapatkan pola pada rumput Kelebihan seperti ini adalah tidak membutuhkan alat yang khusus Tapi cara seperti ini memiliki pengaruh buruk terhadap permukaan lapangan dan alur bola Tetapi di Indonesia sudah ada beberapa yang menerakam teknik refleksi cahaya Seperti stadion Glora Bung Karno yang menggunakan teknik ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya